Intro Radin Ejeng Kartini Sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia Dimana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki Berbeda dengan saat terdahulu dimana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat Seperti halnya Radin Ejeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar dan itu pun tidak sampai tuntas Terkisahlah pada tahun 1891 Radin Ejeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah Yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang Kartini Kartini Kemarin anak Kartini 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 Tidak Tidak Ayah bukan itu yang aku maksud aku tahu menikah berarti memberhentikan sekolahku Kartini Tapi aku tidak inginkannya aku ingin tetap bersekolah ayah Kartini Kartini Berpendidikan untuk kali ini saja izinkan aku untuk bersekolah seperti mereka Aku mohon ayah Tidak Tidak aku adalah ayahmu akulah yang berhak untuk menuntungkan masa depanmu Kau tak perlu melanjutkan sekolahmu itu kartini Bisa menulis dan membaca itu pun saat disuruh suku Kau akan tetap menikah Ayah Apakah semua wanita harus sepertiku Hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan Sedangkan mereka kaum lelaki Mereka bisa merasakan pendidikan yang lebih tinggi Mereka berhak memimpin Mereka berhak berbicara Itu semua karena mereka berpendidikan Sedangkan aku Apahku Apa yang bisa kukatakan Dan apa yang bisa kulakukan Kini aku hanya bisa berdiam diri Menerima Dan menuruti perintah ayah Ini semua tak adil bagiku Kartini Berjalan dan terus berjalan Mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan Di dalam benaknya Hanya terpikirkan sosok para sahabatnya Yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya Kepada sahabatku Rosa A. Ben Danon Bahasa mana sebenarnya Meskipun kita kuasai dengan baik Dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya Bahasa semacam itu tidak ada Hanya ada bahasa yang ajaib Yang tak terucapkan Yang tak terwujud Kata-kata maupun lambang huruf Tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan Bahasa yang demikian itu Adalah bahasa mata yang suci dan bersih Cermin jiwa yang cerah Saya sangat sayang kepada kaum wanita Saya menaruh hati kepada nasibnya Karena dia tidak menghargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri Dalam abad yang terang ini Tertanda Kartini Rosa Kartini Apa kau datang bersama Stella dan Fankol? Mana mereka? Mereka tidak bersamaku Kartini Mengapa? Apa mereka sakit? Atau mereka pergi bersama? Tidak Kartini Perlu kau mengerti Stella, Fankol dan juga diriku akan pergi ke Belanda Kami akan memulai pendidikan yang lebih tinggi disana Rosa, jangan katakan jika kau akan meninggalkanku Rosa Aku mengerti Kau pasti akan membawaku bersama kalian kan? Maafkan kami Kartini Tapi kami harus meninggalkanmu Ini adalah perintah dari ayahmu Lalu bagaimana denganku Rosa? Apa kau tahu? Seorang bangsawan rembang Telah datang menemui ayahku Dia ingin meminangku Dan ayahku pun menyetujuinya Sedangkan aku Aku akan berhenti bersekolah Kartini Aku tahu ini berat bagimu Tapi terimalah Kartini Karena ini adalah adat istiadatmu Rosa Jadi kau tak lagi memperdulikanku? Bukan begitu maksudku Kartini Tapi ini adalah perintah dari ayahmu Kau pun tahu Sifat dari ayahmu itu Rosa Bawalah aku bersamamu Agar aku bisa tetap bersekolah Dan tidak perlu menerima pinangan dari bangsawan rembang itu Maafkan aku Kartini Tapi ini saatnya untukku pergi Tapi Rosa Bagaimana denganku? Rosa Kau tidak lagi memperdulikanku? Kepedihannya Kini benar-benar tak terungkapkan Masa sekolahnya harus terhenti Dan dengan tiba-tiba Para sahabatnya meninggalkan Kartini Di dalam hati Kartini Masih tersimpan sepercaharapan untuk belajar Hari-harinya ia isi dengan menulis surat Kepada Tuan Danielnya Abendanon Yang merupakan orang tua dari sahabatnya Mereka telah seperti orang tua Kartini Kartini terus bercerita tentang kehidupannya Yang tak lagi bersekolah itu Hingga Tuan Abendanon pun Memberikan beasiswa kedokteran kepadanya Ayah Ayah Ada apa Kartini? Ayah disini Ayah Ada apa Kartini? Apa yang membuatmu sangat senang sekali? Tak pantas bagi seorang gadis untuk teriak seperti itu Ayah Aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda Berhari-hari Aku menulis tentang pendidikanku Dan kini aku mendapatkan beasiswa Kau pergi ke Belanda Dari mana kau mendapatkan? Dari Tuan Abendanon Dia adalah ayah dari sahabatku ayah Ayah Izinkan aku untuk pergi ke Belanda Tidak Kartini Pendidikan memanglah penting Apalagi dengan beasiswamu itu Ayah yakin kau tak akan merekoskan Tapi Kartini Tak pantas bagi seorang wanita Untuk berpendidikan yang berlebihan Ayah bila ini berlebihan Apa maksud ayah? Aku hanya ingin bersekolah Ayah Ah, sudah aku Perintah aku tetap sama dan tak bisa Perubah Kartini Radian Arya Singgi telah datang Dan bermaksud untuk memenuhi Kemarilah Radian Akanku tinggalkan kalian berdua Silahkanlah kau berbicara kepada Kartini Ayo Kartini Boleh tak aku meminta waktunya sebentar? Jika aku berkata tidak pun Aku tahu kau akan menyipta Sebagian waktuku Raden Kartini Tentunya kau telah mengetahui ini Bahwa aku akan segera meminangmu Berhentilah membicarakan apa yang telah ku ketahui Raden Bukankah kau pun tahu Untuk berbicara hal meminang pun Kau hanya perlu mengutarakan kepada ayahku Sedangkan ayahku pun Tak meminta kesediaan dari diriku Mungkin yang kau katakan itu memanglah benar Kartini Tapi Perlu kau ketahui Bahwa aku meminangmu Karena aku mencintai Cinta? Kau bilang hasrat untuk memiliki adalah sebuah cinta Sederhana sekali pemikiranmu itu Raden Apa maksud perkataanmu itu Kartini? Itulah bedanya cinta yang aku miliki Dengan cinta yang kau punya Raden Apa maksudmu Kartini? Aku benar-benar kau mengerti Berbicara tentang cinta Dalam diri ini pun terdapat sebuah cinta Raden Namun cinta yang aku punya Bukanlah cinta yang seperti kau anggap Cinta ini Bukanlah sekedar ingin memiliki Cinta yang kesimpan sejak lama Adalah cinta yang tertuju pada mereka Pada komunitas Kartini Apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti Raden Jawablah pertanyaanku dahulu Jika kau memiliki cinta pada seseorang Apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkan cinta itu? Tentu akan aku perjuangkan cintaku ini Kartini Begitu pula cinta ini Raden Aku pun ingin memperjuangkan cintaku Aku ingin memerdekatkan kaupu dari kebodohan Dan untuk itu Tentunya aku pun harus berpendidikan Raden Kini aku mengerti kartini Tapi bagaimana dengan ayahku? Bukankah dia ingin agar kau menikah? Dan aku pun ingin kau menikah denganmu Ayahku menikahkanku karena kau yang memintanya Ini semua ada pada dirimu Raden Jadi kau ingin aku membatalkan pinanganmu? Tentu Raden Memang itu yang aku inginkah Aku ingin tetap bersekolah Dan cara satu-satunya agar aku dapat bersekolah adalah menolak pinanganmu itu Lalu bagaimana dengan cintaku ini? Tak pantaskah aku merasakan cinta? Ini tak adil Kartini Biarkan aku memperjuangkan cintaku ini Aku berjanji akan berbicara kepada ayahmu Tentang keinginanmu untuk bersekolah Lalu bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah Raden? Baiklah Jika ayahmu tetap melarang Aku akan mendukung cita-citamu Akanku dirikan sekolah Untuk kau belajar atau mengajar Apakah ini cukup untuk meyakinkanku Raden? Iya Raden Kau bisa memegang janji Jika aku mengingkarinya Kau berhak melakukan apapun yang kau mau Jika memang benar Akan ku percayai petanganku Dan akan ku terima pinanganmu itu Terima kasih Kartini Aku yang memang Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih Terima kasih kembali Kartini Aku akan segera menemui ayahmu sekarang juga Kupanjatkan syukur padamu Tuhan Entah apa rencanamu Tapi dengan kehendakmu Aku akan kembali mengenyam pendidikan yang sempat ketinggalkan Dan aku berjanji Aku akan menjunjung harkat kaumku Akanku perjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita Akanku dapatkan hakku bersama mereka Dan akanku rubah dunia ini menjadi lebih baik lagi Akanku perjuang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton